Saudara di sejumlah daerah, warga mulai aktif mendaftar MyPertamina agar tidak kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak bersumsi di jenis Pertalite di Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Walaupun pembelian BBM jenis Pertalite belum memperlakukan penggunaan MyPertamina, warga aktif mendatangi posko pendaftaran di sejumlah SBBU. Sejumlah warga yang memiliki kendaraan roda 4 ini mulai mendatangi stand pendaftaran MyPertamina di SPBU Kementeran, Kecangatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat Siang. Untuk mendaftar, warga menyerahkan STNK dan KTP kepada petugas yang memeriksa dan memasukkan data warga. Warga juga diharuskan mengunduh aplikasi MyPertamina untuk mengaktifkan data mereka. Koordinator MyPertamina di SPBU Kementeran menyebut, sejak di Bukarabu lalu sudah ada 70 warga yang mendaftar. Jumlah pendaftar juga diprediksi akan terus meningkat walaupun ada sejumlah kendala, seperti sejumlah sopir yang tidak mempunyai telepon seluler jenis Android. Untuk saat ini, pendaftarannya cukup ramai ya. Dari beberapa kalangan, dari mulai sopir angkut atau kendaraan pribadi, bahkan beberapa juga truck itu turut meramaikan pendaftaran MyPertamina ini. Dan sejauh ini lancar-lancar. Kendalanya mungkin bagi sopir-supir itu kan kadang-kadang ada yang tidak memiliki HP Android, kayak gitu. Sebenarnya sih kendalanya di situ sih. Jadi, susah. Kan diperlukan email dan lain-lain, kayak gitu. Karena butuh HP Android. Di Indra Mayu, Jawa Barat, PT Pertamina memperluas pendaftaran aplikasi MyPertamina untuk pengendara atau pemilik kendaraan roda 4. Di salah satu SPBU di Jalan Raya Jenderal Sudirman, terlihat sepi dari pendaftar karena bisa mendaftar dari rumah. Menurut warga, meski agak susah saat mendaftar aplikasi MyPertamina, mereka antusias karena dengan cara ini bisa mencegah penimbunan bahan bakar minyak. Ya agak bingung sih, sedikit. Tapi ya dipelajari sedikit demi sedikit lah. Lama-lama ya bisa. Harapannya bisa apa? Ya harapnya ya bagus lah bagi ini lah. Belajari mengurangi penimbunan. Warga juga berharap, dengan adanya aplikasi MyPertamina ini, stok bahan bakar minyak di setiap SPBU tidak lagi kosong atau terlambat pengirimannya. PT Pertamina Persero memperluas wilayah kota kabupaten yang wajib melakukan pendaftaran kendaraannya di situs MyPertamina menjadi 50 kota kabupaten. Dari sebelumnya, hanya 11 kota kabupaten saja sejak dibuka 1 Juli lalu. Hanya roda 4 yang diwajibkan mendaftar di situs MyPertamina. Konsumen perlu menyiapkan data-data pribadi seperti KTP, foto, sampai STNK dalam proses pendataan. Kewajiban pendaftaran MyPertamina diambil agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV